Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka, kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama analis MSI Sekuritas, Herditia Wicaksana. Selamat pagi Mas Herditia. Halo, selamat pagi. Ya, kalau kita melihat tadi indeks dibuka kembali menguat di kisaran 5.100, begitu penguatannya sekitar 22 basis poin, kemarin sementara kemarin sempat ditutup. Ini seperti apa pergerakan, dari analisis Anda pergerakan IHSG apakah masih akan terus sideways untuk sepanjang hari ini menutup pekan ini? Oke, memang kemarin IHSG sempat menembus level support-nya ya di 5.067, di bawah 5.067 di level support-nya. Tapi kemudian kembali ditutupannya ditarik lagi di area 5.090-an ya, seperti itu. Nah, kami memang mempertirakan untuk hari ini IHSG kecenderungannya masih akan bergerak menguat, namun relatif terbatas. Paling tidak nanti menguji ke area 5.120 hingga 5.130 terlebih dahulu. Karena kami memang secara teknikal, secara agak jangka panjangnya gitu, IHSG masih akan menguji terkoreksi ya. Paling tidak menguji kembali ke level support-nya di 5.067 untuk mengarah ke area 5.000 hingga ke area 5.030-5.060, seperti itu. Oke, kalau dari sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks sendiri, kalau kemarin didominasi oleh sektor-sektor atau sentimen dari dalam negeri, untuk hari ini apa saja kira-kira yang paling dominan untuk mempengaruhi pergerakan indeks? Mas Arditya. Oke, memang kita lihat sendiri di bursa global itu mayoritas masih bergeraknya, masih mix ya. Ada yang koreksi dan ada yang menguat seperti itu. Namun demikian kita juga melihat adanya beberapa sentimen dari luar negeri sendiri, di mana pembicaraan atau negosiasi akan stimulus untuk COVID masih cukup alot ya di sana ya. Dan kemudian hari ini diperkirakan juga ada debat capres untuk AS ya di hari ini. Kemudian pelaku pasar juga masih menanti untuk data GDP Indonesia di Q3, di mana dia akan diumumkan oleh BPS ada kemungkinan di November tanggal 5 besok. Meskipun kita tahu sendiri ada beberapa rumor-rumor ataupun pembicaraan di mana memang di GDP Q3 Indonesia masih minus, namun tidak sedalam GDP yang di Q2 kemarin seperti itu. Oke, kalau kita beralih ke M10-M10 yang kita lihat ini sudah mulai mengeluarkan laporan keuangan mereka untuk di kuartal 3, apa prediksi Anda sejauh mana pula ini mempengaruhi pergerakan pasar? Oke, untuk M10-M10 memang kita melihat untuk khususnya BTN hari pagi hari ini cukup aktif sekali ya dan menguat hingga highest-nya di 14.90, di mana laporan keuangannya kalau kita lihat memang cukup baik ya, bagus sekali. Kalau secara teknikal memang kami melihat untuk BBTN ini akan menguji paling tidak ke level 14.80 sampai ke area di 1.500, karena memang ada gap kecil di sana yang kemungkinan akan diuji untuk ditutup di 1 hingga 2 hari ke depan ini nantinya untuk BBTN. Dan untuk saham-saham lainnya kami melihat dari sektor Tobago, sektor Rokok gitu ya, seperti Gudanggarab dan HMSP yang kemarin sempat terkoreksi cukup dalam, kami melihat memang masih ada kemungkinan penguatan-penguatan apabila tidak mampu secara teknikal menembus support-support yang terbentuk di kedua emiten tersebut. Terlebih dari HMSP sendiri yang agak cukup mengkhawatirkan, karena secara besarnya kami memiliki skenario alternatif di mana kedua emiten rokok tersebut, HMSP dan Gudanggarab masih memiliki level-level koreksi yang cukup dalam, seperti HMSP ada di area Rp1.300an dan Gudanggarab ada di area di bawah Rp40.000, di bawah Rp39.000 bahkan seperti itu. Oke, selain itu consumer goods kita bisa lihat mungkin dari Unilever sendiri bagaimana Mas? Ada Unilever, juga ada ICBP, kalau kita lihat Unilever hari ini juga mengalami kenaikan juga dari harga sahamnya, apakah ini masih menarik atau bisa ditarget oleh para-peraku pasar? Oke, untuk Unilever sendiri kalau secara teknikal kita melihat memang ada support di area Rp7.775. Selama tidak menembus area tersebut, maka kami perkirakan Unilever akan menguji resistennya, paling tidak yang terdekat itu ada di area Rp8.000an, jadi di area Rp8.000 hingga Rp8.025 cukup menarik sebagai target terdekat dari Unilever sendiri. Sedangkan target ideal kami Unilever sendiri bisa bergerak ke area Rp8.100 atau ke Rp8.200. Namun kita lihat hari ini memang secara volume juga masih cukup besar untuk Unilever diperdagangkan, sorry, masih cukup kecil diperdagangkan, jadi memang harap diperhatikan untuk level-level supportnya. Demikian pula dengan ICBP, kami melihat memang ICBP saat ini kalau secara teknikal memang sudah ada kemungkinan untuk berbalik arah ya, menguat paling tidak nanti untuk menguji ke areanya di area Rp9.850 hingga area penguatan ideal kami ada di area Rp9.900 hingga Rp10.000 untuk ICBP. Jadi para pelaku pasar bisa mempertimbangkan kedua saham ini untuk diakumulasi seperti itu. Oke, itu dari consumer goods yang nampaknya cukup ada variasi pilihan begitu ya untuk bisa disasar oleh para pelaku pasar. Terakhir, Mas Yidit mungkin singkat saja, rekomendasi Anda untuk pilihan-pilihan emitter atau pilihan saham sendiri untuk pekan depan, kira-kira apa yang menarik untuk bisa disasar? Oke, ini yang masih menarik kalau kita lihat masih memang kami perkirakan masih ada Accra, itu cukup menarik. Terus ada Pegas, itu juga masih menarik ke area Rp1.100, mungkin ada arah ke area sana Rp1.100 hingga Rp1.125 seperti itu. Untuk Accra sendiri target kami ada di area Rp2.700 terdekatnya. Kemudian dari sektor CPO ada LSIB, LSIB itu masih cukup menarik dengan target terdekat Rp9.60, Rp9.80 itu untuk saham-saham pilihan yang mungkin bisa kami rekomendasikan ke pelaku pasar. Oke, untuk pekan depan begitu ya. Baik, terima kasih Mas Heditya Wicaksana, Analis MNC Sekuritas telah bergabung bersama kami di Opening Bell.